Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita, Legend of Xianwu. Atau Legend of Martial Immortal, yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Mendengar ini, Lin Xing mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Apakah kamu yakin bisa membunuh Raja Jinni? Kenapa tidak, kata Ye Chenyu sambil tersenyum. Siapa kamu? Lin Xing sedikit menyipitkan matanya. Apakah kita pernah bertemu? Bagaimanapun, kita lebih baik dari adik kita. Kenapa kita tidak saling mengenal? Singkatnya, Lin Xing hampir melompat. Adik laki-laki itu telah pindah. Tanpa Ye Chen memberitahunya, dia sudah menebaknya. Karena omong kosong itu, seluruh dunia manusia, hanya mereka berdua yang tahu bahwa orang di depannya adalah wanita jelang Ye Chen itu. Merindukanku, Ye Chen berkedip. Aku akan mengatakannya saja. Kenapa kamu begitu kuat? Itu kamu. Lin Xing menyeringai dan menghela nafas, dan ekspresinya cukup menarik. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, dia akan masih berada dalam kegelapan sampai saat ini. Saat ini, bukan karena penglihatannya rendah, melainkan kemampuan tersembunyi Ye Chen, yang lebih misterius dari sebelumnya. Karena itu adalah Ye Chen, dia tidak terkejut sama sekali. Eksistensi macam apa tubuh suci kuno itu, orang-orang kejam di dunia, dibandingkan dengan catatan, tidak ada seorang pun sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun yang datang setelahnya. Dibandingkan dengan Tudi di masa lalu, hari ini semuanya kecil masalah, dan mereka tidak berada di panggung sama sekali. Percepat, pinjamkan aku prajurit kuasi kekaisaran, Desa Kye Chen. Kenapa kamu tidak mengerti Mingyan Luo, Zudi jauh lebih baik dari tentara Zudi. Jika aku bisa melewati dunia bawah, kenapa aku begitu sengsara? Tidak bisa melewati kegelapan, ini baru, Lin Xing mengusap dagunya. Jangan bicara omong kosong, cepat berikan aku prajurit Zudi. Ingatlah untuk mengembalikannya kepada aku. Lin Xing melambaikan tangannya dan mengirim prajurit Zudi keluar angkasa, dengan ekspresi keengganan di wajahnya, dan hatinya tiba-tiba terasa sakit. Dia selalu merasa bahwa memberikan prajurit Zudi kepada Ye Chen adalah tidak ada bedanya dengan kehilangan. Dikatakan bahwa Ekaristi adalah orang yang bermuka dua yang tidak pernah mengembalikan apa yang dipinjamnya, dan itu mungkin benar. Ayo, Ye Chen mengambilnya, berbalik dan menghilang. Dari awal hingga akhir, orang-orang di tembok kota tidak menyadari keberadaannya. Lin Xing menghela nafas lagi, diam-diam berpikir bahwa Ye Chen adalah yang terbaik. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan kota kuno dan bersembunyi di ruang kosong, menggunakan langit untuk menutupi kesempatan, dia menyelinap ke orang-orang prasejarah dari ruang kosong, dan menatap Raja Emas dengan matanya. Lihatlah masyarakat suku prasejarah yang masih melepaskan auman itu. Sekilas, sosok gelap itu seperti anjing gila, dibuat gila oleh Ye Chen. Terutama Tau Wu, dengan penampilan paling garang. Dalam pertempuran ini, klan Wu Wu menderita korban paling banyak, dan setidaknya ada puluhan orang suci agung yang dimusnahkan. Tiba, tidak ada yang dipancing. Tentu saja, salah satu dari mereka sedang dalam suasana hati yang baik. Orang itu, tentu saja, adalah Raja Jingyi, dan memang benar bahwa orang-orang prasejarah telah hancur, tetapi dia adalah penerima manfaat. Dia menanggalkan jalan kaisar dan menciptakan prajurit kuasi kaisar. Dihitung, dia telah menghasilkan banyak uang. Uang. Namun, meski begitu, dia belum puas. Memikirkan harta karun Ye Chen, dia merasa sangat tertekan, terutama gada itu, yang mampu menahan pengupasan jalan kaisar, yang benar-benar luar biasa. Sayangnya, dengan penghancuran diri Ye Chen, harta karun itu juga berubah menjadi abu terbang. Di ruang kosong, Ye Chen tiba. Dia berhati-hati tidak bernapas sedikitpun, dan perlahan mendekati Raja Jingyi. Dia tidak berhenti sampai dia berada satu kaki dari Raja Jingyi. Konyolnya, tidak ada satupun orang prasejarah yang hadir yang menyadarinya. Kemungkinan besar tidak ada yang menyangka bahwa orang yang meledakkan dirinya sebelumnya masih hidup, tanpa kewaspadaan itu persepsinya tidak akan mampu mengimbangi. Seluruh proses hanya terlihat jelas oleh Lin Xing, dan jantungnya berdetak kencang. Anda harus tahu bahwa Ye Chen telah mengambil risiko besar dalam tindakan ini. Tetapi jika suku prasejarah mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan, tragedi sebelumnya akan terulang kembali, dan dia pasti akan mati. Ayo pergi! Pemimpin Wu Wu mendengus dingin, dan segera berangkat, langsung menuju kota kuno. Orang-orang kuat dari suku Wu Wu mengikuti seperti gelombang manusia. Orang-orang di tembok kota mengerutkan kening saat melihatnya. Pihak lain mengatakan dengan baik bahwa mereka di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi menilai dari barisan dan postur, mereka tidak di sini untuk tahu bau, mereka jelas di sini untuk mencari kesalahan, jika tidak, mereka akan membunuh secara sembarangan di kota kuno. Ayo pergi ke kota untuk minum! Raja Jinnyi tersenyum, dan berbalik, memegang kipas kertas lipat di tangannya, menggoyangkannya dengan lembut, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, lucu dan sarkastik, yang dapat digambarkan sebagai penuh kekuatan. Namun, begitu dia mengangkat kakinya, dia merasakan angin dingin bertiup di belakangnya. Dalam sekejap, dia berbalik lagi. Di hadapannya, dia melihat pedang pembunuh menusuk dari kehampaan, secepat cahaya, dan secepat kilat, yang terpenting, niat membunuh pedang itu sedingin es, dan kekuatannya sangat menghancurkan. Warna kulit Raja Jinnyi berubah, matanya menonjol, dan pupil matanya mengerut. Dia sangat tidak percaya, tetapi dia tidak tahu bahwa seseorang bersembunyi di dalam kehampaan, dan dia, orang suci tertinggi, tidak menyadarinya. Yang dia tahu hanyalah bahwa pedang ini ditujukan pada roh primordialnya, dan itu adalah pedang yang mematikan. Dan bahkan sebelum dia menikamnya, dia merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, dan dia ingin membelahnya. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, dia langsung mundur dalam sekejap mata. Namun kecepatannya masih lambat. Jaraknya sangat pendek, dan pedang lawan sangat cepat, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Engah! Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, merah dan menyilaukan. Pedang Feng Shun milik Ye Chen langsung menembus kepala Raja Jinnyi. Pedang ini memang sebuah pengetahuan, menggabungkan banyak rahasia pengetahuan, dan diberkati dengan prinsip kekacauan. Kekuatannya benar-benar mendominasi, Raja Jinnyi telah diperbaiki, Lautan Sen runtuh, dan roh primordial terkubur. Ketika dia berada di ambang kematian, matanya yang sangat redup terlihat sangat jelas. Pada titik ini, dia melihat, siapa yang melakukan serangan diam-diam, bukankah orang yang meledakkan dirinya sebelumnya? Pada saat terakhir, dia menyadari bahwa Hong Huang telah ditipu, dan dia ditipu di mana-mana. Lakukan semuanya, kata Ye Chen ringan. Meskipun Raja Jinnyi ingin berbicara, dia tidak dapat melakukannya. Roh primordialnya telah hilang, dan satu-satunya tubuh dagingnya terbaring tegak. Terkejut dan tertekan, dia pergi ke dunia bawah untuk melapor. Pada saat ini, dunia seakan membeku, sangat hening. Apakah itu orang-orang prasejarah di luar kota, atau para pembudidaya manusia di tembok kota, mereka secara kolektif tercengang? Itu adalah orang bijak tertinggi? Begitu saja. Semua orang tidak bereaksi. Aneh rasanya semua ini terjadi dalam sekejap, begitu tiba-tiba. Hal yang paling konyol adalah mereka tidak tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut. Satu-satunya yang mengetahui kebenaran adalah Lin Xing, yang diam-diam bertepuk tangan, dan akhirnya melepaskan hati yang menggantung. Setelah membunuh Raja Jin Yi, ancamannya hilang, dan kemudian langkah selanjutnya adalah membunuh kuartet. Bajingan Ribuan keheningan akhirnya dipecahkan oleh pemimpin Jin Yan, yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan ruang itu. Gerakan Ye Chen licik, dan dia melarikan diri terlebih dahulu sebelum ruangnya pecah. Tidak hanya itu, ia juga merampas tas penyimpanan Raja Jin Yi, orang tersebut meninggal, namun harta karunnya masih ada, dan prajurit kuasi kaisar yang dilucuti tadi masih ada di sini bersama Raja Jin Yi. Tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya kembali. Kemunculannya membuat Hong Huang dan Ren Siu kembali terpana. Aku, aku membacanya dengan benar, seorang pria muda membuka mulutnya. Bukankah itu meledak sendiri, kenapa kamu masih hidup? Jelas, orang yang meledakkan dirinya sebelumnya adalah tubuh daonya, atau tubuh dharma. Kultifator senior satu orang membuka mulutnya, mengungkapkan misteri dengan nada gembira dan terkejut, dan tulang-tulang tuanya sangat bersemangat. Dan operasi ilahi ini, Ren Siu gempar, hatinya gemetar, jika dia diperhatikan oleh Hong Huang sebelumnya, atau jika pembunuhannya gagal, dia pasti akan mati, itu adalah pertarungan yang mengancam jiwa. Ini risikonya besar, sangat berani. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dibandingkan dengan Ren Siu, wajah orang-orang Hong Huang sangat jelek. Wajah mereka ganas seperti hantu, dan mereka mengaum dengan liar, tetapi mereka ditipu oleh Raja Suci. Bunuh, bunuh untuk raja ini, pemimpin Zhu Wu berteriak dengan keras, dan mengayunkan pedangnya untuk menunjuk ke arah Sutian. Bunuh, biarkan aku membunuhmu. Pemimpin Jin Yan juga melolong marah. Jika yang dibunuh adalah orang suci biasa, itu akan lebih baik, tetapi yang dibunuh adalah Raja Jin, itulah puncak dari orang suci yang hebat. Orang yang lebih paham dengan pengupasan jalan kaisar dan bantuan para dewa, bagaimana mungkin mereka tidak marah jika dihancurkan seperti ini. Di bawah komando kedua pemimpin, ribuan orang suci agung dari dua klan bergegas ke langit satu demi satu. Wan Jian Chaozong, kata-kata Ye Chen sangat halus, dingin dan sunyi. Dia telah mengayunkan pedangnya, dan pedangnya mengarah ke bawah, menggunakan kekuatan supernatural yang diciptakannya sendiri, gerakan serangan kelompok yang benar-benar mendominasi, satu pedang berubah menjadi 10.000 pedang, suara dentangnya memekakkan telinga, setiap cahaya pedang tak terkalahkan. Dalam sekejap, orang bijak dari dua ras yang terbunuh di langit bertabrakan dengan hujan pedang yang turun dari langit. Engah, engah, engah! Darah menodai langit menjadi merah. Dapat dilihat bahwa ras lain juga berpartisipasi. Ribuan orang suci agung diatur di empat penjuru langit. Ye Chen mengerahkan kelompok untuk menyerang gerakan besar. Mereka tidak bodoh, jika mereka berdiri terlalu tinggi, mereka hidup target. Ribuan orang suci agung menyerang secara kolektif, atau menyerang tanpa pandang bulu, sungguh pemandangan yang spektakuler. Memalingkan muka, ratusan juta cahaya pedang menyerbu ke dalam malam, menembus langit dan menusuknya dengan kehancuran. Ye Chen mencibir, tidak bersembunyi atau menghindar, dia menukik turun dari langit. Engah, engah, engah! Tubuh sucinya ditusuk berulang kali, tetapi di bawah pemulihan jalan suci, tubuh suci itu dipulihkan sepenuhnya. Ketahanannya yang sombong adalah modal dari baja kerasnya. Dia turun dari langit, menyerbu ke dalam formasi musuh dengan paksa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengayunkan pedangnya dan menebas, orang bijak agung yang ditebas terbang ke seluruh langit, dan orang bijak yang lebih lemah mati di tempat, musnah seluruhnya. Dia lebih galak dari sebelumnya dengan pengawal dua tentara kuasi kaisar. Membunuh. Ribuan orang suci agung di Honghuang mengepung mereka dari segala arah, seperti air pasang dan lautan. Ye Chen tidak takut, pada saat ini, dia menarik kembali evolusi Zhou Tian, dan jubah di kepalanya juga meledak. Energi dan darah tubuh suci melonjak dengan hebat, terbakar seperti nyala api yang mengamuk. Melihat ke seluruh tempat, tampak seperti lingkaran matahari yang terik, menyinari seluruh tempat di dunia, dia begitu emas sehingga orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Kudus. Ekaristi Kudus. Para penggarap di tembok kota secara kolektif terkejut. Ki emas dan darah adalah simbol terbaik. Asal-muasal Ekaristi sulit ditiru oleh semua jenis darah di dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa pria berjubah itu adalah Ekaristi kuno yang legendaris. Untuk sesaat, ekspresi Ren Xiu menjadi luar biasa indah. Untuk sementara, Ren Xiu juga mengerti mengapa Ye Chen begitu mendominasi dan memiliki kekuatan tempur untuk membantai Sagi Agung dan langsung membunuh Sagi Puncak. Dari sudut pandang ini, mereka tidak terkejut sama sekali. Ren Xiu dapat melihat bahwa tidak ada alasan mengapa masyarakat prasejarah tidak dapat melihatnya. Ye Chen, ini Ye Chen lagi. Di tengah suara kemarahan, Ye Chen membuka tubuhnya yang mendominasi, dan sosok emas setinggi 100 kaki itu bahkan lebih cemerlang di tengah kerumunan gelap. Setiap kilatan cahaya menusuk dan menyilaukan. Ledakkan dia, ledakkan dia untukku. Para pemimpin semua suku prasejarah mengaum seperti anjing gila. Ketika kata-kata itu jatuh, orang bijak dari klan prasejarah yang mengelilingi mereka semua melancarkan serangan mereka sendiri, apakah itu teknik rahasia atau senjata sihir, menutupi langit dan menutupi bumi. Sebelum mereka benar-benar jatuh, langit meledak. Tapi itu sepertinya tidak cukup untuk ditonton, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik prasejarah. Wajah para pembudidaya pucat, dan hati mereka bergetar saat melihatnya. Bahkan jika Kaisar Zun menderita karena serangan ribuan orang suci agung, dia akan dimakamkan di tempat. Sekelompok tikus! Begitu Ye Chen meminum langit yang mengejutkan, dia memberkati kekuatan roh primordial, dan gelombang suara membentuk lingkaran cahaya, berpusat padanya, dan menyebar ke segala arah. Da Seng yang lemah menyemburkan darah di tempat, sementara orang-orang prasejarah di pinggiran, seperti orang suci dan orang suciwang, itu diledakkan berkeping-keping, tidak mampu menahan kekuatan auman Ye Chen. Pada saat yang sama, serangan di seluruh langit jatuh. Ye Chen tidak akan pernah dipukuli saat berdiri, dia melarikan diri ke ruang debu tepat sebelum serangan datang. Meski dia pergi, serangannya tidak berhenti. Serangan gabungan dari ribuan orang suci agung menghancurkan kehampaan. Sebelum awan dan asap hilang, ribuan orang suci mengelilinginya. Melihat sosok Ye Chen, manusia prasejarah itu terdiam sesaat. Orang-orang prasejarah sedikit terkejut karena mereka dihancurkan dengan begitu mudah, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa lega, bahkan kaisar semu tidak dapat menahan serangan ribuan orang suci yang agung, apalagi raja suci kecil, bagaimana dengan tubuh suci kuno? Jadi bagaimana dengan pengawal dua tentara kuasi kaisar, mereka tidak bisa lepas dari kehancuran? Senang, ubah saya jika Anda senang? Sebelum Hong Huang terkejut, sebuah kata dingin tiba-tiba terdengar. Ye Chen melarikan diri ke ruang berdebu, masih memegang tongkat di tangannya. Kali ini, Gada masih bertransformasi dari kuali yang kacau, tetapi ukurannya puluhan kali lebih besar dari sebelumnya, karena Ye Chen dalam keadaan dominan, dan senjata di tangannya juga menjadi lebih besar. Ketika orang prasejarah melihatnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ye Chen mulai menyerang, membawa Gada berukuran beberapa puluh kaki, bergegas ke formasi musuh, dan mengayunkannya tanpa pandang bulu. Engah! Cahaya darah tiba-tiba muncul, Ye Chen menyapu dengan tongkat, dan sekelompok orang dibalik. Semua masyarakat prasejarah menjadi lengah. Layarnya agak melanggar hukum. Ye Chen seperti seekor naga yang memasuki laut, menggeliat sembarangan, mengayunkan tongkatnya dengan sembarangan, bahkan tidak melihat kelan mana, dan menghancurkan orang setiap kali dia melihatnya. Memalingkan muka, mereka semua terbang di langit, berdarah daging dan prajurit yang hancur, senjata yang rusak, potongan-potongan jatuh ke langit, dan tanah yang luas dan subur diwarnai dengan darah. Dengan kata lain, Hong Huang bukanlah seorang vegetarian, dan dengan cepat menstabilkan bentuk tubuhnya. Kemudian, ratusan formasi pembunuhan terlihat di langit, dikendalikan oleh Sagi Agung sendiri, menyapu formasi nirwana. Melihat operasi ini, semua manusia pembudidaya berduka atas orang-orang prasejarah. Tahukah kamu bahwa Ekaristi mengetahui cara menggerakkan langit dan bumi? Sebelum membatasi ruang, menyerang dan membunuh formasi secara gegabu adalah murni mencari kesenangan. Seperti yang dipikirkan Ren Xiu, Ye Chen tidak melawan barisan pembunuh secara langsung, memindahkan langit dan mengubah tempat, dan mengganti ruang dengan orang-orang prasejarah, cahaya ilahi dari barisan pembunuh datang, tetapi memusnahkan satu demi satu miliknya. Keluarga sendiri. Para pemimpin klan sangat marah, tetapi mereka melupakan hal ini, dan buru-buru memerintahkan untuk membatasi ruang. Dia menderita kerugian sekali, dan ditipu dua kali, bagaimana bisa Ye Chen jatuh untuk ketiga kalinya? Begitu ruang itu dipenjara, cahaya peri keluar dari tubuhnya, dan prajurit suci agung itu meledakkan dirinya di tempat. Seketika, ruang terbatas itu diledakkan. Pada saat ini, dia mengambil langkah maju dan bergegas ke kerumunan, bahkan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia menghancurkannya dengan tongkatnya. Apalagi posisi orang ini juga sangat khusus. Ini seperti perampokan, di mana ada banyak orang, Anda bisa pergi ke tempat yang banyak orangnya, Anda bisa pergi begitu Anda mendapat suara, dan Anda bisa berpindah tempat setelah Anda menembakkan senjata. Tidak ada cara untuk membicarakannya. Titik. Para pemimpin klan sangat marah, dan mereka berhenti menggerakkan formasi mereka dan bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Ribuan orang suci agung juga bersifat tirani, dikepung dan dibunuh dari segala arah. Ye Chen menjadi kesal, membuka lusinan metode terlarang, dan kekuatan tempurnya meningkat tajam, terbang satu persatu. Karena alasan ini, dia terluka parah lebih dari sekali, mendominasi tubuh, dan diledakkan lagi dan lagi, mempengaruhi tubuh suci, sering meledak, dan darah serta tulang emas terlihat, yang sangat mencolok. Namun, hal ini tidak mempengaruhi pembunuhannya sedikitpun. Dia memiliki harta suci tubuh suci, cara suci untuk kembali ke surga, dan cukup kuat untuk membantunya mengatasi masyarakat prasejarah. Ledakan. Ledakan. Langit kosong di luar kota telah berubah menjadi tempat yang kacobalau, orang sering menumpahkan darah ke langit, dan orang sering membunuh ke langit, seperti pertarungan antara dewa dan setan. Terlihat Honghuang mengalami kerugian besar. Setiap bunga darah yang mekar menandakan bahwa seorang bijak agung akan dihancurkan. Orang kuat prasejarah itu meraung, organ dalamnya sakit karena marah. Mereka masih meremehkan Yechen, hanya ada dua tentara kuasi ilahi, mereka sangat kuat, ribuan orang suci yang agung. Bukan hanya tidak bisa menjatuhkannya, tetapi orang-orang yang terbunuh juga membelakangi serangannya. Sangat disayangkan Raja Jinyi telah meninggal, dan tidak ada yang bisa melucuti tentara kuasi Kaisar Yechen. Perang Yechen mendesis, dia masih begitu mendominasi dan galak, dia tenggelam lagi dan lagi, tapi dia keluar lagi dan lagi, menopang tubuhnya yang sombong, dalam pasukan suku prasejarah, mengacak-acak sungai dan laut, benar-benar seperti dewa. Perang, menginjak tumpukan mayat, berlumuran darah, segala cara menyerang, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah membunuh sampai gila dan tidak mengenal lelah. Kemarahan terhadap Hong Huang membuatnya menjadi pembunuh, dan setiap tetes darah suci di tubuhnya terbakar seperti api. Dengan kekuatan satu orang, ia terpana untuk membunuh suku Hong Huang dan ribuan orang suci agung. Apakah ini kekuatan ekaristi, para penggarap bergumam pada diri mereka sendiri? Ribuan orang suci yang agung, dibunuh oleh Ye Chen sendirian, para hantu menangis dan melolong, tubuh suci menghadap ke langit. Dibandingkan dengan membantai kaisar agung, ini semua sepele. Ye Chen ditakdirkan untuk memenangkan ronde ini. Kembali, cepat kembali, ketika Ren Xiu berteriak dan bersorak, para pemimpin semua klan melolong. Pertempuran ini tidak bisa dilakukan lagi, jika terus berlanjut, mereka akan dimusnahkan oleh Ye Chen. Ye Chen adalah monster, monster dengan level yang menantang surga, dan tidak mudah untuk membunuh dengan terlalu banyak orang. Di bawah perintah tersebut, lebih dari selusin suku prasejarah mundur secara kolektif, berguling dan merangka. Kemana harus pergi? Ye Chen memegang tongkat itu, dan meletakkannya di belakang untuk mengejar dengan putus asa, begitu dia menyusul, dia akan menghancurkannya dengan tongkat. Hal yang menggelikan adalah di antara lebih dari selusin ras di zaman prasejarah, dari puncak hingga orang suci, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbalik dan bertarung. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka berlari terlalu lambat, mereka akan musnah dan melarikan diri dengan putus asa. Adegan kacau itu sungguh ironi yang luar biasa. Lebih dari selusin ras prasejarah, ribuan orang suci yang agung, terlepas dari tingkat kultivasi atau barisan, Ye Chen benar-benar hancur. Dalam situasi seperti itu, dia dikejar oleh satu orang dan berlari ke seluruh langit. Dunia harus memahami mengapa Hong Huang melarikan diri. Ini dibunuh secara sembunyi-sembunyi, bukannya mereka tidak berani melawan, tapi dari lubuk hati mereka yang terdalam, mereka takut pada Ye Chen. Itu adalah mimpi buruk mereka. Ye Chen adalah dewa pembunuh dalam mimpi buruk, menuai nyawa mereka. Hong Huang melarikan diri, melarikan diri dari benua nether. Tapi Ye Chen masih mengejarnya. Dia telah mengumpulkan tubuh luarnya dan menyatukannya menjadi tubuh bagian dalam. Pada saat ini, gada di tangannya juga telah diubah menjadi busur ajaib, busur ajaib yang dipadatkan dari api abadi. Titik. Engah, engah. Saat petir menyambar satu demi satu, orang-orang prasejarah yang melarikan diri berjatuhan satu persatu. Akurasi Ye Chen cukup bagus, dan dia menggulung-gulungannya satu persatu dengan sangat antusias. Setelah itu, Ren Siu semua meninggalkan kota kuno dan mengikuti mereka. Banjir selalu merusak langit. Jarang sekali melihat banjir dalam keadaan tertekan seperti ini. Peristiwa akbar hari ini tidak boleh dilewatkan. Harus difoto dan diwariskan dari generasi ke generasi, agar generasi mendatang mengetahuinya. Dalam sejarah, ada dewa perang yang mendominasi. Setelah mengejar dan melarikan diri, dia melangkah ke langit berbintang. Satu-satunya hal yang patut disalahkan adalah pertempuran prasejarah terlalu besar, dan kebanyakan terjadi di alam suci agung. Namun, ketika mereka melihat bahwa mereka sedang diburu, mereka semua terkejut lagi. Ketika mereka melihat bahwa Ye Chen yang mengejar mereka, mereka berubah menjadi membatu lagi. Itu adalah tubuh suci, tubuh suci kuno. Sejak reruntuhan Tianzun, kehancuran besar telah hening selama 70 tahun. Ye Chen dan Hong Huang ingin melanjutkan keluhan masa lalu dan tidak pernah mati? Mengejar dan melarikan diri, terlalu banyak gerakan, menarik terlalu banyak orang, melihat tubuh suci kuno menunjukkan kekuatan supernaturalnya, membunuh Hong Huang melemparkan helm dan baju besinya, mereka semua sangat bersemangat, dan darah mereka tidak bisa menahan mendidih. Benar saja, yang dapat mendukung penampakan langit pastilah benda suci kuno. Diiringi pembunuhan darah, diiringi ratapan dunia prasejarah, gemuruh pertempuran besar berangsur-angsur hilang, hingga akhirnya lenyap sama sekali di langit berbintang, dan medan bintang yang luas akhirnya menemukan kedamaian. Langit berbintang bobrok dan ternoda darah prasejarah. Ketika seluruh langit dan manusia mengejarnya, Ye Chen dan klan Hong Huang tidak lagi terlihat. Kalah, Hong Huang kalah lagi, kekalahan telak. Ada puluhan ribu orang dari lebih dari selusin ras, dan sage agung tidak kurang dari beberapa ribu, tetapi mereka dibunuh oleh Ye Chen saja, menyisakan kurang dari seribu orang, dan melarikan diri ke tanah leluhur dengan putus asa. Semua dewa dan manusia berhenti dan tidak bergerak untuk waktu yang lama, mata mereka penuh dengan kekaguman. Nama Ekaristi sekali lagi mengumumkan kepada dunia prasejarah bahwa tidak ada seorang pun di seluruh surga. Bintang mati, Ye Chen muncul, dia tidak bisa berdiri kokoh, dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia memenangkan pertempuran, dia juga terluka parah. Jika jalan suci tidak kembali ke surga, dia pasti sudah jatuh. Di tungku tembaga, Qian Sangyu melangkah keluar dan memegang lengan Ye Chen. Dia melihat pertempuran berdarah ini dari awal hingga akhir, sekali lagi melihat dominasi tubuh suci kuno, kaisar ke-10 dari grid junya, kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah menghina presti separa pendahulunya. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati, Ye Chen menyeka darahnya dan duduk dengan kelelahan. Qian Sangyu juga duduk berdampingan dengan Ye Chen, tapi dia selalu melirik ke arah Ye Chen baik sengaja maupun tidak, pada jarak yang begitu dekat, dia bisa dengan jelas melihat separuh wajah Ye Chen itu. Di bawah cahaya bulan, matanya yang indah agak kabur, dan pikirannya juga kesurupan. Melihat Ye Chen hari ini seperti melihat Shen Xuan Feng saat itu. Tahun itu, dia hanyalah seorang gadis kecil, tidak peduli dengan urusan duniawi, begitu saja, duduk berdampingan dengan Shen Xuan Feng, seperti melihat Ye Chen, melihat Shen Xuan Feng, dia tidak tahu apa yang dia lihat, itu adalah raja dewa dari dinasti dewa pembunuh, terlebih lagi, dia hampir membunuh ibu ratunya sekali. Tapi, jika dilihat sekilas, pada saat itu, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Raja dewa yang tak tertandingi itu seperti benih yang berakar dan bertunas di dalam hatinya, dan setelah melalui siklus besar reinkarnasi, masih terukir kuat di dalam jiwanya, itu adalah cinta yang melintasi reinkarnasi. Lihat saja, kata Ye Chen sambil menepuk-nepuk debu di bahunya. Pikiran Qian Sang Yu terputus, dia buru-buru menoleh ke belakang, dan buru-buru mencari topik untuk menutupi rasa malu di hatinya, sudah 70 tahun, kenapa kamu tidak kembali ke dacu, dan kenapa kamu pergi ke nether benua? Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak pulang saja? Ye Chen memandang Qian Sang Yu sambil tersenyum. Qian Sang Yu tidak berkata apa-apa, hanya memaksakan senyum. Apa yang kamu temui di benua nether adalah enam jalan yinji? Ye Chen berbicara dengan santai. Tidak heran, tidak heran kamu terlihat seperti kamu ketika kamu lahir. Selama berkultivasi, raja manusia dan saya juga bertemu kaisar bulan, dan Ying Jie menjadi manusia fana. Aku tahu, Qian Sang Yu tersenyum lembut, aku juga pernah ke bintang kuno itu, dan aku juga melihat ibu Ying Jie. Saat ini, ibu Ying Jie berusia 70 tahun, dan dia berusia senja. Jangan khawatir, kaisar bulan senior luar biasa, dan dia pasti bisa melewati kesengsaraan. Saya ingin meminjam kata-kata baik anda, Qian Sang Yu tertawa kecil. Baru kemudian dia bangun perlahan, aku pergi, sampai jumpa di tahunnya. Sampai jumpa, Dacu. Ye Chen tersenyum, menjentikan tangannya dengan ringan, dan memasukkan pedang kuasi kaisar ke dalam tubuh Qian Sang Yu. Itu adalah pedang kuasi kaisar yang dipinjam linsing darinya, dan dia berkata dengan sadar sebagai hadiah. Titik. Terima kasih, Qian Sang Yu tidak menolak, melonjak dan menghilang. Melihat kepergian Qian Sang Yu, Ye Chen menghela nafas. Mungkin, Shen Xuan Feng sudah tidak ada lagi. Tapi Qian Sang Yu masih menipu dirinya sendiri dan orang lain, mencari cinta masa lalu dengan susah payah. Setelah menutup pandangannya, Ye Chen merobek kemeja berwarna darah itu. Setelah itu, ada tas penyimpanan yang ditumpuk di pegunungan, semuanya dirampok dari zaman prasejarah. Batu sumbernya tak terhitung jumlahnya, dan juga banyak pil spiritual dan rumputan. Sayangnya, tidak ada pemurnian sembilan revolusi. Bahan pil kebangkitan, dan sisanya adalah gulungan rahasia dan alat ajaib, semuanya luar biasa. Pertarungan ini bisa dikatakan sangat bermanfaat, dan tidak sia-sia dia mengambil resiko membunuh Raja Jinni. Berbicara tentang bantuan ilahi, dia mengeluarkan tas penyimpanan Raja Jinni lagi, berharap menemukan metode untuk melucuti jalan kaisar. Namun sayangnya, pengupasan Dao Kaisar tidak ditemukan. Bagaimana tingkat keabadian seperti itu bisa ditempatkan di tas penyimpanan? Raja Jinni telah dikuburkan. Dia tidak memikirkan Raja Jinni lagi, dia melompat dan keluar dari bintang kuno itu. Lelang benua Neter akan segera hadir, dan akan ada lelang api sungguhan, dia tidak boleh melewatkannya. Kembali ke benua Neter, hari sudah malam. Dari kejauhan, Ye Chen melihat seorang pria berdiri di gerbang kota, itu adalah Lin Xing, jangan salah paham, dia tidak datang untuk menjemput Ye Chen, tetapi sedang menunggu untuk mengembalikan prajurit kuasi kaisarnya. Tanda tanya. Melihat kembalinya Ye Chen, orang ini datang dan mengulurkan tangannya dengan sangat sederhana, kembalikan pedang zudiku. Pedang zudi apa? Ye Chen pura-pura bingung. Hei, Lin Xing segera menyingsingkan lengan bajunya dan mengutuk, tak tahu malu. Saya punya kebiasaan buruk, demi bayi saya, saya bertekad untuk tidak tahu malu. Mereka semua bersaudara, bicaralah tentang uang dan lebih banyak cinta. Ye Chen mengabaikan wajah hitam besar Lin Xing, meletakkan tangannya di bahu Lin Xing, dan berkata sambil tersenyum, yang bersamamu. Saya tidak tahu, wajah Lin Xing menjadi semakin gelap. Uh, Ye Chen mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa, dan memasukkan Lin Xing ke dalam tungku tembaga dengan santai. Kaisar semu berkata bahwa aku harus membawamu kembali, jadi aku akan berbuat salah padamu untuk saat ini. Persetan dengan nenekmu, Lin Xing mengutuk dan ingin segera keluar, tetapi didorong kembali. Berbahagialah, hidup ini masih indah, Ye Chen menepuk Lin Xing di atas kompor tembaga. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia berjalan menuju kota kuno sambil menggelengkan kepalanya. Di tungku tembaga, Lin Xing memuntahkan darah, bukan karena dipukuli, tetapi karena kemarahan. Apa yang salah dengan dunia ini? Saya membantu orang lain, tetapi saya tidak mendapatkan manfaat apapun. Ketika saya kembali, saya ditekan olehnya. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Sekarang dia sudah telah ditangkap, entah kapan dia akan melihat cahaya siang lagi. Tidak mungkin, Ye Chen memiliki tentara kaisar, tetapi dia tidak memilikinya, hanya sekecil itu. Setelah memasuki kota kuno, hal pertama yang dilihat Ye Chen adalah pedang kaisar bela diri abadi yang tersembunyi di bawah tanah. Senjata ajaib kelahiran kaisar Zun masih ada, masih dalam keadaan tidak aktif. Sejauh ini, Ye Chen tidak tahu mengapa senjata ajaib kaisar Zun disembunyikan di sini. Setelah dua atau tiga detik, dia menutup pandangannya, dan mengamati kota kuno itu dengan indera spiritualnya, tetapi tidak menemukan Ying Ji Liu Tao. Dengan enggan, dia menoleh ke kompor tembaga dan melihat ke arah Lin Xing, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, pria itu benar-benar marah, dan dia tidak mau mengatakan apapun kepadanya. Anda belum pernah melihat betapa spektakulernya pemandangan tubuh suci yang menunjukkan kekuatan ilahi. Lebih dari selusin ras dan ribuan orang suci dikalahkan oleh tubuh suci saja. Bahkan Raja Jingyi telah terbunuh, beraninya kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di surga? Jika saya tahu ada pertunjukan sebesar itu, saya seharusnya datang ke sini lebih awal. Kota kuno Neter di malam hari sangat ramai, di setiap kedai teh dan toko wine, selalu ada orang yang menyemprotkan air liur dan bintang beterbangan di langit, membicarakan pertempuran hari ini, dan juga mengungkit prestasi di hadapan Ekaristi, dan itu serius delapan lagu klasik diucapkan satu kali, yang menarik banyak pendengar. Ye Chen tersenyum, menurunkan jubahnya, dan berjalan dengan lembut. Jalanan ramai dengan orang, dan loteng digantung dengan lentera merah, terus-menerus berteriak dan menjajakan, menunjukkan kemakmuran dunia. Lelang baru akan dimulai besok, dan Ye Chen juga senang nongkrong di jalan. Sepanjang perjalanan, ia menghela nafas lebih dari satu kali. Memang cukup banyak biksu yang datang untuk mengikuti pelelangan. Di antara mereka, banyak orang dengan kesaktian yang hebat, dan ada dua atau tiga kaisar semu di antara mereka. Tanpa disadari, ia menjadi sangat tertarik dengan penyelenggara lelang tersebut. Api asli juga dilelang, dan ini saja sudah cukup untuk membuktikan latar belakang pihak lain, dan mungkin didukung oleh kekuatan besar. Teman kecil, aku ingin menjadi sangat populer, dan aku akan menjualmu dengan harga murah. Ketika Ye Chen pergi, seorang lelaki tua kurus mendatanginya. Dia kurus, dengan rambut acak-acakan, pakaian acak-acakan, dan dia terlihat ceroboh. Titik, saat dia berbicara, gigi kuningnya yang besar sangat menarik perhatian. Titik, apakah kamu benar-benar seksi? Ye Chen mengangkat alisnya, mengamati lelaki tua kurus itu dari atas ke bawah. Itu nyata, pria tua kurus itu menyeret Ye Chen dan menemukan tempat dengan sedikit orang. Dia masih sangat misterius. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu mengangkat lengan bajunya. Di dalam lengan itu ada alam semesta, yang merupakan dunia. Di dalam, gantung dengan nyala api yang mekar, ada berbagai macam warna, yang bisa dikatakan berwarna-warni. Ye Chen tidak berbicara, dan mendekat, menatapnya. Sekilas, nyala api tersebut benar-benar terlihat seperti api sungguhan. Namun, itu bukanlah api sungguhan, tanpa kecuali, semuanya adalah api binatang. Tetapi setiap api binatang memiliki jejak asal mula api asli yang menyatu ke dalamnya, jika Anda bukan ahli dalam industri ini, Anda benar-benar tidak dapat melihatnya. Dia, Ye Chen mengusap dagunya, melihat lelaki tua kurus itu dari atas ke bawah. Dan berpikir dalam hatinya, mungkin orang ini benar-benar memiliki api sungguhan, jika tidak, dari mana datangnya jejak api sungguhan di api binatang itu, bahkan jika ada, tidak ada api sungguhan, itu pasti. Itu tidak ada hubungannya dengan api sungguhan. Yah, aku tidak berbohong padamu, lelaki tua kurus itu mengelus janggutnya, kalau kamu mau, lelaki tua itu akan lebih murah bersamamu. Setelah melewati desa ini, tidak ada toko seperti itu. Menggunakan api binatang sebagai api yang sebenarnya, membodohi generasi muda, kamu tidak asli. Api binatang apa? Ini api sungguhan. Oke, oke, api sungguhan, aku ingin semua api aslimu, dan aku akan menentukan harganya. Ye Chen ingin tertawa ketika mendengarnya, tapi dia berpura-pura menjadi api sungguhan meskipun itu adalah api binatang, dan dia tidak repot-repot berdebat, api binatang juga api. Jika Anda memurnikannya, itu juga dapat diintegrasikan ke dalam api peri. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali, dan lebih sedikit dapat menghasilkan lebih banyak. Semuanya, bisakah kamu membelinya? Pria tua kurus itu melirik Ye Chen. 10 juta batu asal, aku akan mengambil semuanya. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan. Kamu belum bangun? Pria tua kurus itu mengomel, ini api sungguhan, yang masing-masing adalah harta yang tak ternilai harganya, saya ingin membeli semuanya seharga 10 juta yuan, bagaimana kalau bermain? Jangan dijual, kata Ye Chen sambil menoleh dan pergi. Jangan, pria tua kurus itu mengambil langkah cepat, dan meraih Ye Chen lagi. Ekspresi sebelumnya yang menggembungkan janggut dan menatap matanya digantikan oleh senyuman, tambahkan sedikit, tambahkan lagi, itu terlalu sedikit. Petik 2 10 juta, apakah masih ada lagi, suka atau tidak? Jual, jual, jual. Pria tua kurus itu berkata dengan sederhana, dan memasukkan api ke dalam tas penyimpanan, takut Ye Chen akan bertobat, jadi dia memasukkannya ke dalam Ye Chen, dan dia terus berbicara dengan sungguh-sungguh, juga itu tergantung pada sesuai keinginanmu, kami sedikit menderita, dan kami berhak menjalin hubungan baik. Saya membeli begitu banyak api sungguhan seharga 10 juta, saya sangat senang. Ye Chen mengambilnya, dan setelah selesai berbicara, dia tidak lupa menepuk bahu lelaki tua kurus itu, kamu orang tua, jangan-jangan jatuh ke dalam lubang saat berjalan di malam hari. Hei, bocah nakal, apa yang kamu bicarakan? Sampai nanti, Ye Chen telah berjalan pergi, dan melambaikan punggungnya ke lelaki tua kurus itu. Jika bukan karena kurangnya api yang meleleh, dia tidak akan menghabiskan uang untuk api hewan. Jika bukan karena kurangnya api yang meleleh, dia tidak akan menghabiskan uang untuk api hewan. Orang yang sibuk, dia pasti serius. Buatlah tawar-menawar yang bagus dengan lelaki tua kurus itu. Bukannya menyombongkan diri, dia bisa memotong hingga 5 juta tanpa bernapas. Artinya, jika dia, orang super kaya, adalah orang lain, dia akan menggunakan 10 juta batu asal untuk membeli api binatang? Itu uang yang banyak. Namun reuninya sungguh mengandung makna yang dalam. Dia yakin bahwa lelaki tua kurus itu pasti memiliki api sungguhan, jadi dia memberi tanda pada lelaki tua kurus itu. Setelah itu, dia mengorbankan penghalang untuk menutupi Xiao Yuan. Setelah menyelesaikan semua ini, dia duduk bersila, menggunakan Xiao Yuan sebagai medianya, dan memanggil Raja Manusia. Hari ini, dia membuat keributan besar, tidak ada alasan bagi Raja Rakyat untuk tidak mengetahuinya, tapi tidak ada respon sama sekali, sungguh aneh. 3-5 detik kemudian, dia membuka matanya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Setelah menelpon beberapa kali, dia masih tidak bisa menghubungi Raja Ren. Tak berdaya, dia harus menundanya untuk sementara waktu. Dengan jentikan tangannya, setetes darah muncul, itu adalah darah Raja Kinguang, yang dilebur menjadi ketiadaan olehnya, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan segel tongming. Sayangnya, kali ini masih gagal untuk berhasil. Dia sedikit mengernyit, melihat ketiadaan, seolah dia bisa melihat dunia bawah melalui kabut. Bukan karena dia, dia tidak bisa keluar dari Yama. Masalahnya terletak di dunia bawah. Saat ini, saya merasakan yang paling nyata. Memang ada kekuatan misterius yang menutupi dunia bawah dan mengisolasi kedua dunia. Apa yang kamu lakukan? Dan, Yechen bergumam, yakin sesuatu pasti terjadi di dunia bawah, jika tidak maka tidak akan terjadi. Namun, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan dunia bawah. Saat ini, di antara tiga dunia surga, bumi dan manusia, dunia bawah sangat kuat, ada seorang kaisar agung dan tubuh suci agung, yang dapat dianggap sebagai dua makhluk tertinggi. Untuk titik ini, invasi iblis surgawi di dunia bawah adalah bukti terbaik. Iblis surgawi melakukan perjalanan ribuan mil ke dunia bawah, namun dimusnahkan. Mungkin, itu adalah saat yang paling memalukan dari invasi iblis surgawi. Betapa tragisnya menjadi disembeli. Berbicara tentang yang tertinggi, Yechen tidak bisa tidak memikirkan surga. Ada juga seorang kaisar yang hidup di surga, yaitu Dao Zuhongjun. Ada leluhur Dao di dunia surga, dan ada kaisar dan kaisar di dunia bawah. Mereka berdua memiliki makhluk tertinggi, tetapi mereka tidak memilikinya di dunia manusia. Dia cukup bingung, mereka termasuk dalam tiga dunia. Memikirkan hal ini, dia menggosok tangannya dengan kuat, dia harus meningkatkan tingkat kultifasinya sesegera mungkin, dan menyingkirkan di huang, dan tiga alam memiliki makhluk tertinggi yang bertanggung jawab, yang merupakan keseimbangan. Ini sudah larut malam. Yechen menutup matanya dan bermeditasi setelah menyesuaikan suasana hatinya, dia melepaskan seratus jenis api binatang. Di malam yang gelap, ratusan api hewan melayang, nyala api bergoyang, dan lingkaran cahaya berbagai warna bersinar sangat terang. Akan sangat bagus jika semuanya benar-benar api, Yechen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Begitu kata-kata itu keluar, api peri di tubuhnya keluar. Begitu api peri muncul, semua jenis api hewan bergetar, dan apinya musnah seluruhnya. Ini adalah tingkat penindasan, bahkan api yang sebenarnya tidak cukup untuk dilihat, apalagi api binatang, yang berada beberapa tingkat di belakang. Segera, api peri berubah menjadi lautan api, menyelimuti semua api binatang itu. Kali ini bukan fusi, melainkan menelan langsung, api binatang itu tidak memiliki kecerdasan, dan tidak perlu berkomunikasi dengannya, telan saja. Proses ini hanya memakan waktu satu menit. Setelah menelan api binatang itu, api peri kembali ke dan Hai Yechen, sedikit lamban, sepertinya dia belum cukup makan, atau lebih tepatnya, dia meremehkan api binatang itu, yang bisa membuatnya sedikit tertarik. Setidaknya pada level sama di True Fire, Yechen melihat ke dalam dan Hai, mengintip ke arah api peri. Memang benar, setelah menelan seratus jenis api binatang, level api peri hanya dinaikkan sedikit. Dari sini terlihat bahwa seratus jenis api binatang ini jauh lebih rendah daripada satu api sungguhan. Lebih sedikit pertemuan menghasilkan lebih banyak. Yechen tersenyum, menghibur Xian Huo, aku akan membuatkan yang bagus untukmu di pelelangan besok. Kata-katanya membuat Xian Huo melompat sedikit, melompat-lompat di dan Hai, sangat bersemangat. Sialan, keluarkan aku, di dalam tungku tembaga, Lin Xing mengutuk, wajahnya sehitam arang, jika matanya bisa membunuh, Yechen akan mati ribuan kali. Biarkan kamu keluar, katakan padaku, di mana orang yang bersamamu? Yechen tersenyum. Tidak tahu. Kalau begitu kamu ingin tahu kenapa dia sangat mirip denganku? Yechen bertanya dengan penuh minat. Singkatnya, lebih dari separuh kemarahan Lin Xing hilang dalam sekejap. Jangan bilang padaku, dia benar-benar ingin tahu. Dia mengikuti Liu Tao sepanjang jalan, alasan utamanya adalah Liu Tao terlalu mirip dengan Yechen Seng, dan alasan utamanya adalah rahasia tersembunyi di tubuh Liu Tao. Dia tidak mengetahui alasannya ketika dia tiba, tetapi dia sangat yakin bahwa itu orang-orang dan Yechen pasti ada hubungannya. Katakan padaku ke mana dia pergi, dan aku akan memberitahumu apa yang harus aku lakukan dengannya. Yechen memandang Lin Xing sambil tersenyum. Dengan namamu, apakah aku masih bisa mempercayaimu? Tegur Lin Xing. Kamu juga mengerti aku. Yechen duduk, melepaskan Lin Xing dari tungku tembaga, tetapi menahannya begitu erat sehingga dia tidak bisa bergerak, dan kemudian menghela nafas, bukannya aku tidak akan mengembalikan prajurit kuasi kekaisaranmu. Jika saya melakukannya, jika Anda melarikan diri lagi, di mana saya dapat menemukan Anda, Zudi saya, saya tidak dapat memberitahu Anda alasannya. Flicker, teruslah membodohi. Lin Xing mengutuk dengan wajah hitam, dia telah melepaskan harapan apapun untuk karakter dan integritas Yechen, dia hanya mendengar bahwa tubuh Suci Huanggu adalah seorang pria, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Karena satu hal, dia benar-benar mempercayainya, bukan hanya tidak tahu malu, tapi juga tidak tahu malu, tidak membayar kembali harta pinjaman, ini semua pediatri, orang ini memiliki keterampilan yang hebat. Jangan pedulikan detailnya, Yechen menepuk Lin Xing. Jika kamu ingin tahu kemana dia pergi, tidak apa-apa, tapi kamu harus bicara padaku dulu, apa hubunganmu dengannya. Lin Xing melirik ke arah Yechen, dan pernah ditipu oleh Yechen, tapi kali ini dia telah mendapat pelajaran. Ayo, lihat sendiri, jangan menangis ketakutan. Yechen meneruskan sinar kesadaran, yang terbang ke tengah alis Lin Xing. Dalam kesadaran, yang menyatu adalah asal mula Liu Dao, hubungan antara Liu Dao dan dia, dan yang lainnya. Dia tidak menyimpan apapun dari enam alam sebenarnya, dan banyak rahasia di tubuhnya. Lin Xing menutup matanya dan membaca kesadarannya dengan tenang. Yang paling penting adalah dia tidak mempercayai Yechen, dia harus membedakan keasliannya, dan dia tidak bisa tertipu lagi. Segera, dia tiba-tiba membuka dan menutup matanya, dan menatap Yechen dengan tidak percaya, enam cara. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang enam jalan, kata Yechen sambil tersenyum. Orang yang kejam, sulit untuk tidak mengetahuinya. Lin Xing menatap Yechen. Setelah membaca kesadaran ilahi, dia mengetahui terlalu banyak rahasia, yaitu enam jalan Ying Jie, yang sungguh tidak terduga. Yang paling mengejutkannya adalah hubungan antara Liu Dao dan Yechen melibatkan hukum ruang dan waktu. Hongchen adalah masa depan Yechen, dan Liu Dao adalah masa depan Hongchen. Baik Liu Dao dan Hongchen sangat dekat dengannya. Kaisar, mereka bukan milik ruang dan waktu ini, dan akar mereka semuanya adalah Yechen. Yechen tidak berbicara, hanya minum dengan santai. Hal ini, siapapun itu, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu, lagi pula melibatkan ruang dan waktu serta melanggar hukum, sulit untuk dipahami, bahkan lebih sulit dipercaya. Memang benar, Lin Xing sedikit linglung, dan dia tidak bisa menoleh sedikitpun, Rao bijaksana, dan pikirannya juga bingung. Memang benar, ada begitu banyak keajaiban di dunia yang luas ini, jika Yechen tidak mengungkapkannya, dia bahkan tidak akan mengetahui surga dan rahasia semacam itu. Selama setengah jam, Lin Xing memikirkannya. Yechen juga perhatian dan tidak mengganggu. Tidak sampai satu jam kemudian, Lin Xing menatap Yechen lagi, menyipitkan matanya dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Saya bersumpah demi kemuliaan tubuh kudus, apa yang saya katakan adalah benar sekali. Dengarkan kata-katamu tumbangkan pandangan hidup, Lin Xing menyeringai dan menghela nafas, lidahnya terus-menerus. Apa yang harus dikatakan, aku sudah mengatakannya, bagaimana dengan masalahku? Yechen berkata dengan santai. Kamu mengusir Honghuang, dan aku pergi juga, dan ketika dia kembali, dia pergi. Lin Xing berkata perlahan, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Namun, dia memiliki jejak yang aku ukir padanya, dan aku ingin melakukannya temukan dia tidak sulit. Kamu tidak bodoh, Yechen tersenyum, kamu juga tahu semacam tanda. Kamu memaksaku untuk memarahi ibuku. Wajah Lin Xing menjadi gelap lagi, dengan garis-garis hitam di sekitar dahinya, sampai saat Yechen muncul, dia mengerti mengapa Yechen dapat dengan mudah menemukannya, karena itu memberi tanda pada dirinya, konyolnya dia tidak pernah menyadarinya. Ayo, masuk dan istirahat. Yechen melambaikan tangannya, dan memasukkan Lin Xing ke dalam tungku tembaga, dan kemudian dia tidak lupa menambahkan lebih dari selusin segel ke Lin Xing. Raja Dewa Penciptaan, yang mampu dan melibatkan banyak hal, tidak bisa membiarkan dia kabur lagi. Malam kembali hening. Dengan dagu di tangan, Yechen duduk di bawah pohon tua dengan tenang, menunggu pelelangan dimulai besok, dia memiliki semacam harapan di dalam hatinya, berharap api sebenarnya dalam pelelangan akan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Itu didapat. Suatu saat, dia bersandar di pohon tua dan tertidur. Terima kasih. Terima kasih.